Intro Polres Jakarta Utara menggelar kampanye pembagian dan pemasangan masker kepada seluruh masyarakat secara serentak di seluruh Indonesia. Kampanye ini digelar dalam rangka penanganan penyebaran COVID-19 dan untuk membantu meringankan beban masyarakat yang kurang mampu. Kegiatan ini diawali dengan apel bersama di lapangan Polres Metro Jakarta Utara yang dipimpin langsung oleh Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombespol Sujarwoko. Selanjutnya kegiatan dilanjutkan dengan pembagian masker di sekitar wilayah tersebut. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombespol Sujarwoko mengatakan 2.000 masker akan dibagikan di wilayah Jakarta Utara yang akan disebar di 6 polsek jajaran. Di hari ini kita melaksanakan pembagian dan pemasangan masker kepada seluruh masyarakat terentak di seluruh Indonesia. Polres di seluruh Indonesia maksudnya ya. Ini merupakan kegiatan 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 untuk membantu meringankan masyarakat yang sampai saat ini masih terdampak dan bisa dianggap belum mampu menggunakan masker. Dan juga kita mendisipkan masyarakat agar selalu patuh pada protokol kesehatan. Di mana setiap hari apabila keluar dari rumah dan beraktifitas sudah merupakan kewajiban untuk menggunakan masker. Oleh sebab itu kegiatan pimpinan Ternyuk Polri untuk membagikan dan memasangkan masker secara serta ini diharapkan kepada masyarakat bisa lebih kegiatan lagi dalam berkegiatan di sehari-hari. Kita menyiapkan 2.000 masker yang kita bagikan di seluruh wilayah Jakarta Udara yang ini bagi per polseknya. Ada 6 titik, 6 titik maksudnya 6 polsek tetapi di dalam satu polsek itu ada beberapa titik. Tidak tentu 6 titik. Lebih dari 6 titik. Dari Jakarta, Ariel dan Megah, Triberata TV. Salam Triberata.